Intro Pedagang pasar ke Dondong Jalan Ulin Samarinda pada selasa siang dihebohkan dengan kobaran api yang melahap rumah warga Gang Lena. Api berasal dari rumah tingkat 2 tanpa penghuni. Dari keterangan warga sebelumnya ada 4 anak-anak bermain di rumah tersebut. Namun beberapa jam kemudian timbul asap dan api cepat membesar. Pedagang bawang sempat panik saat api berada tepat di depan lapaknya dan berusaha untuk membereskan barang dagangannya. Nampak petugas, relawan, dan warga mencoba memadamkan api dengan naik ke atap rumah. Ardian Syah, pemilik rumah yang rumahnya juga ikut terbakar, mengatakan tidak sempat mengeluarkan barang-barang karena api cepat membesar. Sekitar jam 10, itu anak-anak ada main-main di rumah Robi. Ternyata bermain-main di kumpulan. Nah dia yang punya rumah tetangga sebelah itu, katanya ada asap, ada api. Nah ternyata ya kami kejar. Jadi sama tuan rumah juga datang. Saya juga masih ada di rumah tadi pagi. Itu ada anak-anak itu kembilan. Pas dibuka keluar ada orang. Nah setelah itu, ya nggak apa-apa ya. Langsung aja satu. Biar orang nggak ada apa-apa lagi ya. Turut saya kerja. Nggak berapa, dua jaman. Ya itu ada api-api dari pilihan yang punya kerja yang punya orang jualan sini. Ya saya lari juga. Nggak sempat lagi menambahkan harta saya sendiri. Tidak semua satu pun banyak. Habis. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, Hendra AHA, menyebut sangat kesulitan memadamkan api. Lantaran banyak warga yang menonton ditambah lagi jalan yang sempit. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya belasan mobil kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Samarinda, Mas Karyadiansyah, AINews, melaporkan.